Happy PG! Yes! 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 Beliau baru menjabat Ketua RT kurang lebih satu tahun, dalam kesibukan sehari-harinya sebagai Ketua RT dan sebagai Ibu Bayangkari, beliau menjadi instruktur senam yang dia milikinya yang bernama Senam Happy Pinky, yang anggotanya kurang lebih 50 orang, dan mempunyai grup kasidahan yang bernama Happy Pinky yang telah menjuari lomba tingkat sekecamatan kota Jelgon. Di samping itu pula, Roseliana Handayani mempunyai Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di lingkungan tempat tinggal rumahnya yang baru berjalan 3 bulan yang lalu, dan baru akan diresmikan di bulan Juni 2023 yang akan datang. TBM ini dibuat agar generasi anak-anak di jaman digital dan milenial agar tetap gemar membaca. Berikut wawancara Lugas TV dengan salah satu anggota senam dan kasidah Happy Pinky. Kenal dulu namanya siapa dengan diri siapa? Halo, nama saya Ibu Suraji, saya ikut senam Happy Pinky, pimpinan Ibu Roseliana, atau biasa dipanggil Mami Inces. Mami Inces. Boleh tanya sedikit nggak, grup senam ini dipimpin sama Ibu Inces ini udah berapa lama sih? Baru mulainya, baru mulainya. Sudah setahun setengah. Setahun setengah? Keanggotanya ada berapa? Kurang lebih 50 orang. Kurang lebih 50 orang? Bu, ini kan dipimpin sama Ibu RT ya? Iya. Seorang Ibu RT itu wanita ya, Bu. RT 13, Kelurahan, Purwakarta. Purwakarta. Apa sih Ibu niat beliau? Kenapa bikin senam grup namanya grup Pinky? Happy Pinky, iya. Awal mula kita pas pandemi COVID itu, dia berpikir, kalau ini kita harus banyak gerak supaya kita fit, tubuh juga kuat gitu kan. Jadi dia menciptakan senam, happy Pinky. Jadi supaya bergerak. Happy, riang, riang. Jadi senamnya tidak hanya. Jadi bagus. Bagus. Jadi bagus. Jadi enggak gampang, apa ya, kenapa nyakit? Kenapa nyakit? Kalau imun kita bagus kan. Ya, Mami akhirnya menciptakan, merekrut. Ayo siapa yang mau ikut? Tidak. Mami sendiri yang memimpin. Happy Pinky. Oh, jadi dia yang ngajarin, ngajarin. Ini pesertanya ini dari mana sih, saya boleh tahu? Dari RT 13 atau dari luar RT 13? Dari RT 13, dari luar RT juga. Boleh ikut, Bu. Boleh ikut enggak, Bu? Boleh. Jam berapa aja sih latihannya? Kita biasa senam tiap hari minggu jam 6. Jam 6? Ya. Jam 6, tiap hari minggu? Ya. Kalau menurut saya sih kurang, Bu. Kalau seminggu sekali. Ya. Biar badan fit tuh, kalau bisa nanti usulkan dengan Bu RT-nya seminggu dua kali. Siap. Nanti coba, Luka CV akan merapat terkait giat ini, kalau memang seminggu dua kali. Siap. Bu, ini kan RT 13 dipimpin seorang wanita ya. Iya. Dia punya program-programnya sangat bagus. Kalau ada set, kalau saya lihat. Dia punya grup Rabana juga. Ya. Punya grup TBM juga. Sama grup Senam. Selama ini apa sih yang dirasakan dengan Bu RT ini, dengan adanya grup Senam ini? Alhamdulillah, selama beliau memimpin, banyak sekali kemajuan. Satu, juara Kosida. Ya. Terus, Happy Pinky. Pernah juara di mana? Kalau Happy Pinky belum mengikut, cuman namanya sudah terkenal. Ya, Alhamdulillah. Sudah terkenal. Terus, grup Takjia. Grup Takjia juga ada ya? Grup Takjia. Jadi, kalau ada yang meninggal itu, kita bikin kelompok. Itu, anggotanya sudah dibagi dengan Mami. Itu mengumpulkan. Jadi, selama tujuh hari itu, kita membuat snack. Semua snack? Ya. Jadi, ada hari-harinya. Ini bagian hari satu, dua, tiga, dan sampai kecuncun. Dengar-dengar dia punya TBM ya? Taman bacaan masyarakat. Yang belum launching ya? Ya. Ada tempatnya mungkin di sini. Itu menurut Ibu, seperti apa adanya TBM di lingkungan masyarakat ini? Kalau di sini, aku pikir bagus ya. Bagus. Soalnya, sekarang anak-anak kan banyak yang mainan jeje. Jadi, kalau dia beraktivitas dengan membaca, berkumpul dengan mainan-mainan tradisional, seperti ada congklak, ada bola bekel, itu kan jadi lebih bagus lagi. Jadi, otak itu nggak cuma hanya main type atau HP. Ini untuk khusus enamnya, Happy Pinky. Harapannya apa sih, Bu? Khususnya untuk Ibu RT, Ibu Lurah, dan Kecampatan, serta Kota Celgon. Harapannya apa, Ibu? Harapannya, Happy Pinky lebih maju lagi. Lebih maju lagi? Ya. Nanti tim pengen coba lihat gaya senamnya Happy Pinky, boleh? Boleh. Satu gerakan atau dua gerakan? Boleh. Boleh. Dipimpin sama siapa, Ibu RT-nya? Boleh, dengan Mami. Mami. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Saya jelaskan, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hudaifah. Ibu Hudaifah. Kebetulan, saya ada di lokasi rumahnya, Ibu RT ya. Ibu RT-nya, saya ada tiga pas bu. Di sini tadi saya lihat ada grup senam Happy Pinky. Hari ini juga ada Kasidahan ya. Kasidahan. Bisa dijelaskan sedikit, Kasidahannya namanya apa ini, Bu? Tim Kasidahannya sama, Happy Pinky. Happy Pinky. Sama seperti senam juga, grup senam. Ada berapa pesertasi maksudnya? Ada sembilan. Sembilan. Vokal Satya sembilan. Sembilan. Mau tanya, latihannya tiap hari apa ini? Hari Jumat sore. Jumat sore? Hanya hari Jumat. Sebelumnya sudah pernah ikut lomba nggak acara Kasidahan seperti ini? Ikut lomba semenjak kepemimpinan Bu RT. Bu RT. Bu RT. Jadi dari bulan Februari tahun 2022, kita berdiri Happy Pinky. Kasidah Happy Pinky. Jadi pada saat RT. Kasidah ini menjabat, Kasidah ini juga mulai? Bangkit dan mulai berkembang dan alhamdulillah udah-udah dikenal gitu. Oh, dikenal. Dan mungkin ada ditakutin juga. Dari kita mungkin agak dikloritata. Dalam apa ini, Bu? Ditakutin, ya? Masa dengan penampilannya atau apa? Penampilannya mungkin memang Kasidah kita tuh klasik ya. Tidak modern tapi klasik. Tapi mungkin musik klasik, Kasidah ini masih banyak yang suka gitu. Oh, yang model klasik? Kan, yang klasiknya yang dulu, jaman dulu gitu musiknya. Kalau lakihan di mana, Bu? Di tempat Bu RT sendiri? Satu minggu sekali. Tapi kalau kita mau pein tas, kadang-kadang seminggu tiga kali. Undangan udah banyak nih undangannya. Waktu Isra Miraj kemarin. Sudah banyak. Sudah banyak undangan. Di metro, di kelurahan, di kecamatan. Alhamdulillah di sini juga. Bu, harapannya apa sih, Bu? Adanya grup Kasidahan. Khususnya di lingkungan RT13 yang dipimpin oleh Bu Inci sini. Harapannya semakin menambah silaturahmi. Menjalin silaturahmi antara tim Kosida, juga tim Happy Pinggi, senang-senang juga. Dan semakin meningkat dari musiknya juga. Pengen mengasai musik modernnya juga. Itu saja. Dan mungkin kepemimpinan Bu RT juga, kami sangat berterima kasih ya. Karena mendukung, benar-benar mendukung, men-support kita gitu. Sebagai tim Kosida. Jadi ke depannya, pengennya sih lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Dan ada giat, ada lomba. Lomba Kasidahan diikut setelah kan. Udah dua kali menang dalam satu tahun itu. Untuk peralatan latihannya, udah lengkap atau belum kira-kira, Bu? Yang dulu ada dan sekarang baru beli. Oh, baru beli. Baru beli. Baru beli ini dana dari mana, Bu? Dari patungan RT atau dari Bu Inci? Bagaimana gini? Jadi, Kosida ini dapat undangan dari Majlis Taklim di sini ya dulu. Oh, Majlis Taklim. Ya, dapat ada 600-an begitu ya. Dan kekurangannya biasa ditambahi oleh Bu RT. Oh, Bu RT. Ada pesan nggak buat Bu RT Inci sih ya? Pesan buat Ibu RT semakin sayang sama kita. Semakin perhatian pengennya sama kita-kita semua. Dan dia tidak pilih kasih. Oh, tidak pilih kasih? Tidak pilih kasih. Walaupun bukan memilih dia, tapi dia merangkul semuanya. Itu yang saya rasakan. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, hari ini saya berada di lingkungan Wates Teluk, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta. Kebetulan tadi saya sudah meliput kegiatan senangnya dan kasih dahan dari grup Happy Pinky. Hari ini saya ketemu dengan langsung dengan ketua RT-nya. Kebetulan ketua RT-nya itu wanita. Dan lurahnya juga wanita juga. Saya mau nanya sedikit nih, Sahabat Lugas TV dengan... Tep tangan sedikit loh teman-teman. Wah, tep tangan dulu tuh, Bu. Bu, saya mau tanya sama ibu dulu nih, Bu. Boleh, Bapak. Bu, RT-nya antusias banget, semangat banget, energi semangat. Sorry ini. Saya mau tanya nih, Bu. Ibu kan ketua RT-13. Betul sekali, Bapak. Berapa lama sih, Bu, menjawab RT-13 selama kepimpinan Bu lurah ini? Bisa dicertakan sedikit, Bu? Boleh. Baik, disini akan sedikit saya jelaskan. Jadi, Alhamdulillah, disini saya sudah menjabat sebagai ketua RT Lingkungan Watas Teluk, khususnya RT-13, kurang lebih selama 1 tahun, 2 bulan. 1 tahun. Ya, jujur aja ya om, mungkin di masa kepemimpinan saya saat ini, mungkin saya masih banyak kekurangannya. Masih banyak belajar juga ya om ya. Tapi, saya selalu semangat untuk menggali-menggali ilmu, untuk selalu belajar, untuk memperbaiki diri jauh lebih baik lagi. Iya. Terima kasih, Pak Ibu. Dan disini, untuk kepemimpinan Ibu lurah, ya selama aku menjadi RT, kurang lebih ada sekitar 6 bulannya, Bu, ya? Kurang lebih. Iya. Di tahun ini, Bu. 1 tahun. Oke, iya. Begitu, Bapak. Bu, ini Ibu kan punya rumah ini dibuat sanggar, Bu. Satu, Taman Bacaan Masyarakat PBM. Kedua, Grup Senam. Ketiganya, Grup Kasidahnya. Benar, Pak. Bisa dijelaskan nggak, Bu, satu-satu? Saya pengen dari Grup Senamnya dulu nih. Kayaknya semangat semua, Ibu-ibunya. Oke, oke, oke. Jelaskan, jelaskan. Bu, kapan berdirinya? Sudah ikutin lomba apa? Prestasinya apa? Sebutkan. Baik. Di sini akan saya jelaskan, ya om. Yang terutama, yang pertama di sini, yang akan saya jelaskan tentang Grup Senam Happy Piggy. Semangat Happy Piggy! Di sini tim Senam Happy Piggy kurang lebih ada satu tahun, ya om ya. Dan di sini, kita selalu latihan di hari Minggu pagi, tepatnya jam 6 pagi, ya om ya. Jadi di sini, Grup Senam Happy Piggy memang kebetulan Instruktor Senamnya pun memang saya pribadi, ya. Di sini kenapa saya ingin saya pribadi saja yang menjadi Instruktor Senam tersebut? Karena saya tidak mau menguras kantong, momi-momi cantik diri semua. Yang mungkin, om, tapi ketahui lah, namanya pastikan kalau kita sewa Instruktor Senam, kita pasti akan iuran untuk membayar Instruktor tersebut. Tapi saya tidak pernah memungut sedikit pun, bahkan tidak pernah sama sekali, ya. Momi-momi cantik. Oh, jadi selama ini Senam tidak ada iuran? Tidak ada. Perkunjungan atau perbulan? Tidak ada. Tidak pernah ada. Sampai detik ini, om. Oh, sampai detik ini? Iya. Oh, kalau sudah gratis? Wah, yang bakal. Dipiru tuh, Sampai Logas TV. Memang, om, disini ya, om. Kurang lebih hampir mau satu tahun ini, emang kalau untuk kau senam, saya pribadi yang memberikan untuk momi-momi cantik semua. Kalau kamu inginkan di sini, semua berkenan ya. Dan disitu juga, om, kalaupun kita memang senam, kita selalu menghadirkan, dari saya pribadi juga ya, om, ada sedikit gold price dari saya. Kalau yang mengikuti senam? Iya, mengikuti senam. Semua yang senam, semua mencatat namanya, satu persatu. Lalu akan saya kocok, di akhir acara. Yang beruntungnya, itu yang akan mendapatkan door price dari saya. Tujuannya apa sih, dikasih door price-nya? Tujuannya, ikutinya, om, untuk membangkitkan gairah senam, supaya semakin sehat. Tapi utamanya adalah, silaturahmi, om. Yang tadinya kan gak kenal, bisa kenal satu sama lain. Karena disini kan buktan monoton, semuanya RT 13 saja, om. Ada dari RT 17, 18. Karena kebetulan disini, tinggung atas telu itu, kita ada pemakaran menjadi 3 RT. RT 13 ya, yang megang saya sendiri, sebagai ketua RT-nya. Ada dari RT 17, dari RT 18, bahkan dari kampung lain pun, ada disini. Tetap kanan saya, terima kasih ya, untuk partisipasi, dan semangatnya, untuk bergabung bersama Team Senam. Happy Pinker. Oke, Bu, terima kasih. Ini kan tadi saya bicara masalah senam. Sekarang saya kembali ke lirik, ada ini Ibu Rabana nih. Saya bisa, bisa, minta jelasin, ini terbentuknya kapan, dan tujuannya apa dibentuk ini, prestasinya seperti apa. Bisa jelaskan sama Tugas TV? Di sini, saya pun akan bercita kembali, sedikit ulasan, tentang, grup Kosida Happy Pinky. Terima kasih sayang, terima kasih sayang. Terima kasih sayang, terima kasih. Oke om, jadi, tim Kosida Happy Pinky, di sini kurang lebih ada satu tahun, semenjak saya menjadi ketua RT di sini, di sini kan memang tidak ada, Kosida ya om, cakap saya gini, kenapa tidak ada Kosida? Ah, mencoba untuk membangkitkan kembali Kosida tersebut. Alhamdulillah om, kita mencoba-coba untuk mengikuti perlombaan, dan alhamdulillah kita menjadi juara. Ada beberapa kejuaraan di sini, saya tunjukkan yang untuk Kosida yang mana juaranya. Ini untuk Kosida ya om, ada di sini, juara 2, lomba Kosida tingkat kecamatan, tepuk tangan itu saya semuanya, salam juga. Ini kecamatan, Prokarta, tingkat kecamatan, oke. Dan yang di sini adalah, juara 1, BK Paksi, tingkat kota, Cilegon. Jangan kembali yang salah. Juara 1. Ini BK Paksi apa? Bisa dijelaskan? Iya, BK Paksi ini om, jadi gantung sedikit saya jelaskan, ini kebetulan BK Paksi ini, dari lembaga yayasan, TPA ya om ya, jadi yang bergabung itu tingkatannya, sekotak Cilegon dengan 8 kecamatan. 8 kecamatan, iya. Jadi alhamdulillah di sini kita, mendapatkan juara 1, jadi kemarin itu ada 16 perserta ya bu Guru ya, ada 16 perserta, jadi kita alhamdulillah menjadi salah satu juara, dan kita juara 1. Juara 1? Iya. Alhamdulillah, kita sedikit ulasannya. Belum cukup lama lahir ya? Kurang lebih sekitar setahunan ya? Kurang lebih 1 tahun. Sudah mencabat 2 juara, juara 1 dan juara 2. Hebat. Jadi setiap ada pelombaan, kita ikut alhamdulillah juara, ikut lagi alhamdulillah juara gitu. Untuk grup Kasidah Happy Pinky-nya, sudah juara 1-2. Iya. Senamnya saya belum dengar nih, apa nih juaranya nih? Kalau untuk senam, terus terang memang belum ada. Malah saya pribadi pun, dengan teman-teman semua senam Happy Pinky-nya, kalaupun ada senam kreasi, kita pengen ngikut gitu om. Tapi kebetulan di sini kan belum ada ya om. Belum. Kalau undangan panggilan, alhamdulillah, sudah dipercaya om, untuk mengisi acara senam di Kelurahan Purwakarta. Ya om ya, kebetulan memang saya pribadi yang menjadi instruktur senam tersebut. Next, ke depan kalau ada pelombaan, pasti siap dong? Oh pasti siap. Semangat. Semangat Happy Pinky-nya. Kita menanti-nanti dong om, grup senam kreasi ini om. Tapi memang untuk saat ini, kita belum pernah ada kabar. Walaupun ada, kita pasti mau ikut. Oke siap. Satu lagi nih. Ibu, ibu sudah punya grup senam, sudah punya grup kasida, namanya Happy Pinky. Betul sekali om. TBM-nya juga pula namanya Happy Pinky. Tepukkan. Bisa dijelaskan gak bu, sedikit? Lainnya, kapan? Terus, terinspirasi oleh apa ibu bisa? Buat TBM ini. Oke om, disini kan sudah kita baca ya. Taman Bacaan Masyarakat Happy Pinky. Saya selalu melambangkan logo Happy Pinky dalam segala kegiatan program kerja saya. Mulai dari kosida, senam, begitu pun dengan Taman Bacaan Masyarakat tersebut. Nah jadi gini om, tujuan dari Taman Bacaan Masyarakat ini om, satu, tujuannya adalah memberikan momi-momi shanty, bahkan anak-anak semua disini, bahkan bapak-bapak, memberikan untuk memberikan kecintaan masyarakat untuk mau membaca buku. Terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak, maupun anak-anak. Dan disini pun bukan hanya sekedar Taman Bacaan Masyarakat saja, tapi pun ada permainan tradisional. Yang mana disini, yang pasti, momi-momi shanty, semua pasti tahu ya, disini anak-anak gak akan lepas yang namanya dari gadget. Nah disini pun, makanya kenapa saya mau ada permainan tradisional supaya agak sedikit mengalihkan dari gadget itu ke permainan tradisional. Salah satu contohnya seperti coklat, yang bisa om lihat disana, ada teman-teman, anak-anak ya, semuanya sayangnya, kesayangan Mami Inchets semua sedang bermain coklat, ya sayangnya. Seperti itu, rencana nanti mau dibentuk Taman Bacaan yang lebih, maksudnya lebih bagus lagi ya, mungkin ke depannya. Benar sekali, om, benar. Rencana nanti di mana tempatnya? Nah, jadi kalau untuk tempat om, letaknya posisinya dekat gelipeng itu, ya om, satu kotak saung itu ada disana, gitu. Itu khusus untuk Taman Bacaan Masyarakat. Nah, disampingnya disitu nanti kan ada permainan tradisional juga, gitu om. Bebas ya, akses masuknya untuk Taman Bacaan ini? Bebas. Ini bebas untuk siapapun, om. Bukan hanya untuk RT 13 saja. Diperuntukkan untuk siapapun. Begitu. Bu, terakhir, harapan Ibu sebagai ketua RT 13 terhadap program-program Ibu ini, kedepannya, khususnya untuk kelurahan sama pemerintah kota Cilgon. Baik. Di sini om, saya selaku ketua RT, lingkungan Wataslu, khususnya RT 13, mengharapkan semoga adanya program kerja saya dari mulai Senam, Kosida, ataupun TBM ini bisa meningkatkan kecintaan masyarakat dalam segala program saya baik dari Senam, Kosida, ataupun TBM ini ya om. Supaya pun ke depannya kita semakin semangat dan jauh lebih baik lagi. intinya gitu. Selamat datang. Oke, sahabat Tuhan kesini. Itulah tadi keterangan dari Ibu RT 13. Kebetulan hari ini juga di samping saya ada Ibu lurahnya, Ibu lurah Prokarta. Ibu, dia ya Bu? Pajaran, Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Nah, Ibu, saya mau tanya sedikit Bu. Kebetulan di wilayah Ibu, di Kelurahan Prokarta, ada salah satu RT itu wanita. Biasanya kan RT itu pria ya Bu? Nah, identik, geraknya bisa kemana-mana. Ini saya lihat satu ini Ibu RT perempuan ini enerjif sekali Bu. Dia punya TBM, punya Senam, punya Kasida. Seperti apa sih Bu? Bu RT ini disini Bu, di mata Ibu sebagai Ibu lurahnya. Jadi, beliau ini karakternya luar biasa, bagus dan hobi berbagi. Itu udah menjadi suatu, apa ya, kebiasaannya senang berbagi gitu. Itu yang pertama. Dan, mencintai ibu-ibu. Kemudian, program disini, sebetulnya ada yang belum disebutkan sama beliau. Beliau ini, kalau mandi, ijim aja. Oh, komadinya jenazah. Oke. Komadinya jenazah. Kemudian, kita juga punya program kedepannya, rencana mau buat kelompok pencuci mukna, yang lebih ke depannya. Dan saya bangga kepada Ibu Muncis ini, selaku RT. Karena beliau luar biasa memberikan semangat kepada ibu-ibu dengan adanya kelompok senam, kosidah, dan yang lainnya. Nah, saya juga berharap bisa menjadi contoh buat RT-RT yang lain. Sebetulnya, RT yang wadita ada dua. Ada dua. Di sini, saya juga berharap ini ada suatu tempat yang menjadi edukasi buat masyarakat. Dengan adanya TBM, kemudian dolanan tradisional anak. Diharapkan ke depannya anak-anak jangan selalu bermain gadget. jadi bisa bermain di sini seperti membaca dan dolanan anak saya ada congklat, luar biasa, dan lain-lain. Terakhir, Bu, ke depan harapannya apapun untuk RT atau RW di bawah lingkungan kelurahan yang Ibu Kipin saat ini? Saya ke depannya setiap RT itu harus ada program yang bagus seperti yang ada di sini dan saya berharap semua RW juga mendukung dengan program-program yang ada di lingkungan RT masing-masing. Terutama khusus di RT 13 ini saya ingin bukan hanya sekedar membuat kelompok tapi ingin ada sebuah sanggar yang lengkap sehingga menjadi role model di kelurahan Purwakarta. Jangan sekedar ini saja mungkin ke depannya nanti ada semakin khusus-kursus khusus nari khusus yang lain-lainnya sifatnya mengedukasi masyarakat agar lebih baik. Ada pesan lagi mungkin ke sahabat duit untuk pemerintah Kota Cilgon? Untuk pemerintah Kota Cilgon kami memohon seperti yang disampaikan oleh Bu RT mudah-mudahan dari dinas persisakan bisa membantu untuk pengadaan buku dan memang kita sudah coba membuat perkosa sudah disampaikan dan sebetulnya dari ibu-ibu sendiri jika punya buku-buku yang memang sudah dibaca bisa ditumpulkan di sini bisa untuk menjadi penambahan buku-buku yang ada dan saya pun siap nanti membantu menambah buku-buku yang ada dan saya berharap kepada pemerintah agar pemerintah juga selalu siap mendukung semua kegiatan masyarakat yang sifatnya positif oke sahabat duga sifih demikianlah bincang-bincang kami dengan ketua RT 13 dan kepala kelurahan Purwakarta semoga acara ini bermanfaat khususnya di lingkungan RT 13 dan kecamatan Purwakarta serta kota celgon pada umumnya terima kasih selamat pagi selamat pagi